Pertemu lagi dengan saya, Tirta Mursi Tama di channel saya yang membahas tentang seputar pendidikan tinggi, penelitian, dan publikasi. Bagi Anda yang subscribe channel saya akan mendapatkan informasi tentang bagaimana sudut peluang pendidikan tinggi, sukses kehidupan di perubahan tinggi, tidak hanya buat mahasiswa, juga bisa buat calon mahasiswa maupun para dosen maupun peneliti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang penelitian sosial. Penelitian sosial ini bermanfaat tidak hanya bagi Anda yang melakukan studi atau mengikuti studi tentang hubungan internasional, tetapi juga mahasiswa dalam ilmu sosial secara keseluruhan. Apa itu penelitian sosial? Penelitian sosial adalah sesuatu pengematan, pencarian tentang fenomena sosial yang mengikuti kaedah-kaedah saintifik, menggunakan metode, prosedur, mencakup teori, dan juga akhirnya akan mendapatkan tahap kesimpulan. Nah, biasanya penelitian sosial mencakup tentang masyarakat atau society. Makanya, kita sering menyebutnya penelitian sosial. jarang sekali yang meneliti khusus tentang individu. Namun demikian, dimungkinkan sekali dalam suatu penelitian sosial juga mencakup individu yang berada dalam kelompok. Nah, biasanya penelitian sosial ini dilakukan oleh para sosiologis atau ahli-ahli pakar-pakar sosiologi, pakar-pakar psikologi juga, para ekonom, ahli politik, maupun ahli hubungan internasional, sudah pasti. Nah, dalam konteks hubungan internasional, Anda bisa meneliti tentang bagaimana hubungan antara aktor negara maupun non-negara yang sangat tuas melintasi batas negara secara administratif, secara geografis, dalam tataran global, regional, maupun lokal. Nah, dengan demikian, penelitian sosial bukan merupakan satu pengamatan yang hanya mengandalkan common sense, ya, atau pengamatan yang menurut pandangan sehari-hari. Namun demikian, merupakan satu pengamatan, pengkajian, penelitian, melakukan pencarian kembali terhadap sesuatu topik yang menggunakan kaedah saintifik, metologis, prosedur, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jarang sekali penelitian sosial yang mencakup hanya semata-mata tentang hidup seseorang atau pengalaman hidup seseorang. Walaupun pengalaman hidup seseorang dapat dijadikan salah satu informasi dalam penelitian itu sendiri. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana penelitian sosial itu merupakan satu proses saintifik. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa penelitian sosial itu mengikuti kaedah-kaedah saintifik. Jadi, harus mengikuti prosedurnya, ada mekanismenya, bagaimana dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dengan metode yang digunakan, itu akan menciptakan atau melahirkan atau menghasilkan sesuatu yang objektif. Nah, kadang-kadang penelitian sosial sebagai satu proses saintifik, itu menghasilkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita atau di luar yang kita harapkan. Pada awalnya, kita mengharapkan bahwa suatu penjelasan terhadap suatu fenomena adalah A misalnya. Namun, demikian setelah ada penelitian, kita lakukan penelitian pengalian lebih dalam, ternyata hasilnya adalah B. Dan hal itu sah-sah saja. Oleh karena itu, penelitian sosial merupakan satu penelitian yang terbuka terhadap hasil akhir sepanjang dilakukan dengan metode saintifik yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seringkali penelitian sosial dikatakan sebagai soft science ya, karena pada dasarnya subjek dari penelitian sosial adalah manusia atau orang-orang yang di dalamnya, individu, masyarakat, yang di situ ada perilaku yang diamati. dan tentu sangat sulit atau merupakan satu tantangan tersendiri untuk mengukurnya karena berkaitan dengan unsur manusia itu sendiri. Nah, untuk itu penelitian sosial juga merupakan suatu penelitian yang empirik, yaitu penelitian yang mengasumsikan atau menganggap bahwa fakta-fakta data informasi itu sudah ada sebelum suatu teori dapat menjelaskannya. Nah, ini tadi pengertian tentang penelitian sosial dan penelitian sosial sebagai sebuah proses saintifik. Nah, sekarang kita akan membahas yang berikutnya adalah apa dasar-dasar dari penelitian sosial. Nah, yang pertama tentu suatu penelitian sosial harus mendasarkan pada sebuah teori. teori itu menjelaskan tentang sesuatu bagaimana sesuatu itu terjadi dan mengapa sesuatu itu terjadi. Bukan menjelaskan tentang apa sebaiknya yang harus dilakukan atau apa sebaiknya yang harus terjadi dari sebuah fenomena. Karena apabila kita menjelaskan atau kita melakukan penelitian terhadap sesuatu yang seharusnya terjadi, itu adalah suatu ranah dari kajian filosofis. Nah, kemudian yang kedua fondasi dari penelitian sosial adalah suatu pola sosial yang terus berlangsung secara rutin atau secara ajak. Nah, biasanya fenomena-fenomena sosial ini yang terjadi di dalam masyarakat berkaitan dengan penilaian terhadap norma-norma masyarakat, values yang ada dalam masyarakat, atau kemudian sesuatu yang sering terjadi, kemudian pada suatu titik tertentu dia tidak terjadi. Atau kemudian fenomena misalnya suatu kota yang tadinya aman, tentram, kemudian terjadi kerusuhan sosial, terjadi pergesekan antar penduduk misalnya, atau terjadi misalnya fenomena yang sangat istimewa, yang tadinya tidak pernah dibayangkan itu terjadi. Nah, kemudian juga membahas tentang suatu situasi di mana individu atau manusia dapat melakukan intervensi terhadap suatu kejadian sosial, atau event. Nah, itu adalah pokok yang kedua, yaitu suatu rutinitas sosial, atau pola-pola sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sekarang yang ketiga adalah penelitian sosial sesuai dengan kaedah sosial, itu membahas tentang suatu kumpulan dari individu, atau kita bisa bolehlah mengatakan sebagai suatu masyarakat, tetapi bukan membahas individu secara spesifik, karena biasanya subjek dari penelitian sosial yang dilakukan oleh kaum sosiologis, politik, ahli politik, ahli ekonomi, ataupun hubungan internasional, ada jarang sekali yang meneliti tentang individu, tapi meneliti tentang kecenderungan yang terjadi dalam suatu masyarakat, pemerintah pemerintahan, pemerintah daerah, atau apakah suatu negara, sehingga kalau kita meneliti tentang individu, itu biasanya bukan dalam ranah penelitian sosial. Nah, apa kemudian yang sering diteliti dalam suatu penelitian sosial, yang berkaitan dengan kelompok-kelompok, suatu agregat dalam masyarakat. Misal tentang pola kehidupan, bagaimana aktivitas kelompok yang terjadi dalam masyarakat, kelompok-kelompok yang terjadi dalam masyarakat, tinggal laku kelompok itu sendiri, bukan pada perilaku-perlaku dari individu. Kemudian yang keempat, satu fondasi dari penelitian sosial, membahas tentang adanya teori, konsep, variable, kemudian atribut. teori secara singkat bisa dikatakan tentang bagaimana penjelasan yang mengaitkan hubungan antar dua variable atau lebih. Keterikatannya, keterkaitannya secara koherens dalam satu penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan konsep adalah satu hal yang abstrak, satu hal yang mungkin satu ide kemudian bisa berarti suatu penjelasan umum atau kemudian apakah bisa dikatakan suatu rencana, suatu harapan, suatu konsep. Kemudian apabila konsep itu kemudian semakin matang, terus dikembangkan secara empirik, bisa suatu saat menjadi kesepakatan dari ilmuwan dan menjadi suatu teori. selain konsep adalah variable, suatu kumpulan dari atribut-atribut yang serologis memiliki kesatuan yang sama atau kesamaan atribut, yaitu variable. Kemudian yang paling kecil adalah atribut atau semacam karakteristik. Ini adalah fondasi-fondasi dalam pelitian sosial yang bisa Anda pahami, Anda bisa kaji lebih dalam, yang bisa digunakan untuk melihat fenomena-fenomena sosial, topik-topik yang akan Anda teliti dalam pelitian Anda, baik berupa tugas-tugas perkulian Anda untuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Semoga dasar-dasar penelitian sosial yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat buat Anda, dan apabila Anda merasa hal ini bermanfaat buat Anda, silakan Anda berikan komentar, subscribe, like, dan Anda sebarkan. Sukses buat Anda, bila Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penelitian sosial dan seputar perkulian di kampus, penelitian publikasi, jangan sekian-sekan Anda subscribe, dan klik tanda lonceng di pojok bawah video ini. Sampai ketemu lagi, Maju Pendidikan Indonesia, Pendidikan Tinggi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.